Pemainan Sepak Bola Nah, kali ini kami telah merangkum 10 bergantian pemain terburuk dalam sejarah sepak bola versi kami. Namun sebelum lanjut, pastikan Anda sudah subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi. Mari kita bangun channel ini, agar terus bisa menyajikan info-info menarik seputar dunia sepak bola untuk Anda. Fernando Meneses Fernando Meneses adalah pemain urutan ke-10 yang menjadi pergantian terburuk untuk timnya. Sang pelatih memasukkan Meneses dengan harapan ia mampu mengubah ritme permainan. Sayangnya, baru masuk 60 detik pemain satu ini mengujampkan kedua kakinya ke pemain lawan. Akibat pelanggaran ekstrim ini, Sang Wasid mengusirnya keluar lapangan dan memaksa timnya harus bermain dengan 10 orang. Lionel Messi Pemegang 6 gelar Ballon d'Or ini ternyata memiliki pengalaman pahit kala dirinya melakoni laga debut bersama timnas Argentina. Menghadapi Hungaria pada laga persahabatan tahun 2005 silam, Messi diturunkan sang pelatih dari bangku cadangan menggantikan Lisandro Lopez. Sayangnya, 43 detik kemudian Messi harus kembali ke luar lapangan. Usut punya usut, Messi melakukan pelanggaran dengan menyikut pemain Hungaria. Kartu Merah untuk Messi Steven Gerrard Liverpool Dian sudah pasti tak asing lagi dengan legenda yang satu ini, yaitu Steven Gerrard. Melawan Manchester United tahun 2015 silam tampaknya menjadi momen paling memalukan bagi sang legenda. Pasalnya, dalam laga tersebut, Steve Fiji mendapatkan kartu merah hanya dalam waktu 38 detik saja. Wasid mengusirnya dari lapangan setelah ia melakukan injakan kaki ke penggawa setan merah Under Herrera. Sialnya lagi, Liverpool harus menerlan kekalahan 2-1 pada laga tersebut. Marco Medel Marco Medel masuk ke daftar ini bukan karena mendapatkan kartu merah, melainkan ia mengalami cedera kalah baru diturunkan dari bangku cadangan. Belum jelas apa penyebab cedera pemain satu ini. Terlihat, ia berlali pelan-pelan dan terbincang-bincang saat baru masuk lapangan. Tak berselang lama, ia tak kuasa menahan rasa sakit yang dialaminya. Ia terpaksa ditanduk ke luar lapangan bahkan sebelum terlibat dalam permainan. Ben Reher Sama halnya dengan cerita pemain satu ini, yaitu keeper cadangan Bayer Munchen, Ben Reher. Momot tersebut terjadi saat keeper utama Bayer Munchen, Oliver Kahn, mengalami cedera. Ben Reher dimasukkan sang pelatih untuk mengisi kekosongan tersebut. Sialnya, Ben Reher menyusul cedera setelah terkilir saat hendak menyambut tendangan lawan. Karena slot pergantian sudah habis, Bayer Munchen terpaksa bermain dengan keeper seadanya. Samuel Inkum Pemain satu ini membuat timnya harus bermain 10 orang karena ulah konyolnya. Momen tersebut terjadi saat sang pelatih hendak menggantinya. Entah kenapa ia merasa sangat perlu mencopot bajunya saat dipanggil keluar. Padahal, saat di dalam lapangan, melepas baju adalah tindakan yang dilarang dan menimbulkan kartu kuning. Usut punya usut, ternyata Samuel Inkum sudah mengantongi kartu kuning sebelumnya. Alhasil, wasit menghadiainya kartu merah dan membatalkan pergantian pemain untuk timnya. Ruben Zatkovich Pergantian terburuk berikutnya jatuh pada Ruben Zatkovich. Pemain satu ini justru membuat timnya berada di posisi yang tidak menguntungkan setelah dirinya diturunkan. Ia digancarkan merah di 17 detik pertamanya setelah melakukan tackle berbahaya. Akibat ulahnya, timnya harus melakoni sisa pertandingan hanya dengan 10 pemain. Sergei Jehoa Pemain satu ini sontak membuat seisi stadion terheran-heran. Pemain asal Pantai Gading ini mendapatkan kartu merah tak sampai 8 detik setelah menginjakan kaki di rumput hijau. Menurut lansiran dari beberapa sumber, ia diusir wasit karena dianggap melakukan sikutan berbahaya ketubuh lawan. Kartu merah untuk Jehoa Matt McClure Pemain satu ini benar-benar baru masuk lapangan. Berniat menyambut bola lambung dari keeper, ia kedapatan mengangkat siku terlalu tinggi ke arah lawan. Sang wasit yang melihat peristiwa tersebut menganggapnya ia melakukan pelanggaran fatal. Akhirnya, kartu merah pun dikeluarkan. Tercatat, Matt McClure hanya bermain selama 4 detik. Bahkan, ia sekalipun belum sempat menguasai si kulit bundar. Mattias Osgun Insiden unik terjadi di Liga Divisi 2 Sweden tahun 2019 lalu. Mattias Osgun yang baru dimasukkan harus kembali keluar akibat kejadian konyol. Saat melakukan high five, tak sengaja tangan rekan timnya mendarat di bagian mata. Tak lama kemudian, Osgun terlihat mengalami masalah dengan penglihatannya. Akibat kejadian ini, Osgun harus kembali menepi untuk dirawat. Nah, itulah tadi pergantian pemain terburuk dalam sepak bola versi kami. Siapakah menurutmu yang paling terburuk? Silahkan tulis komentarmu di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa, dan salam olahraga! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!